Terima kasih untuk selanjutnya kajian kitab Nurun ala Nur yang akan langsung dibedah oleh al-musonef pengarangannya yaitu Yaiyaji Abdul Qaymansur kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah kita pada pagi ini sampai pada halaman tiga. Kitab ini sebetulnya bukan karangan saya cuma tulisan saya nyuplik-nyuplik. Jadi jangan dianggap karya saya. Saya hanya nyuplik-nyuplik dari berbagai literatur kitab kami susun dalam bab yang nomor halaman tiga ini tentang An-Nurul Ma'nawi yaitu cahaya moralitas. Kalau cahaya yang lampu seperti ini namanya An-Nurul isi cahaya yang kelihatan mata. Kalau cahaya yang tidak kelihatan mata namanya Nur Ma'nawi seperti cahaya hati, cahaya jiwa, cahaya kalbu, cahaya ilmu itu kan tidak kelihatan mata namanya Ma'nawi moralitas. Dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 22 mislu contoh Apakah maka sama orang yang dibukakan hatinya Apakah orang yang menerima Islam mau dibuka hatinya dengan cahaya Islam apakah sama dengan orang yang menolak? Allah bertanya kepada kita begitu. Yakni memberikan tes pada kita. Jawaban kita tidak sama. Satu, ini namanya cahaya menerima Islam sebagai pegangan hidup, menerima Islam sebagai doktrin, menerima Islam sebagai nilai hidup, qimatul hayat. Kemudian dikembangkan lagi dalam Al-Quran Awroddawwahu Az-Zumar ayat 22 tadi, Awroddawwahu Allah mendatangkan Ismen Nur nama cahaya didatangkan ilal kutubi samawiyah pada kitab-kitab samawiyah Yakni Quran cahaya, Taurat cahaya, Injil cahaya, kitab-kitab samawiyah Sebagai contoh, Al-Quran disebut cahaya. Satu Al-Quran Wa'alaikum nuram mubina. Dan aku turunkan kepada kamu sekalian cahaya yang jelas. Ini Al-Quran. Disebut oleh Al-Quran cahaya. Jadi satu, Al-Quran cahaya. Kemudian Taurat. Inna'ang dari Surat An-Nisa yang 174, Al-Quran disebut cahaya. Yang kedua, Inna'ang zelnat Taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya aku turunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada hidayah, ada cahaya. Jadi Taurat yang orisinil, yang mohon maaf, yang tidak terjadi distorsi, yang asli. Taurat yang ayat-ayatnya masih asli, sebelum didistorsi, itu cahaya. Quran cahaya, Taurat cahaya. Kemudian Injil. Al-Injil, tadi Al-Ma'idah ayat matpat, Al-Injil. Wa'atainahul Injila fihi hudan wa nur. Dan aku berikan kepada Isa, Injil yang di dalamnya ada hidayah dan cahaya. Injil juga terkandung cahaya. Ini semua bukan cahaya yang kelihatan mata seperti ini. Ini cahaya ilmu, cahaya keyakinan, cahaya keikhlasan, cahaya jiwa, cahaya hati. Ada dalam Quran, ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Disebut an-nurul ma'nabi, cahaya moralitas. Jadi kalau kita membahas cahaya lampu ini, nanti kita ini bukan, itu bukan kiai, itu fisikawan nanti ya. Yang membahas tentang cahaya-cahaya ini, mungkin Pak Baikudi, bukan saya. Itu nanti orang-orang teknik ya, yang membahas tentang cahaya. Kalau kita ulama membahasnya cahaya-cahaya yang moralitas, cahaya yang tidak kelihatan mata. Inilah pandangan Al-Quran terhadap tiga kitab suci samawi ternyata mengandung cahaya. Jadi sebetulnya kalau orang Israel itu mau mengikuti Taurat yang sebenarnya, hati mereka bercahaya. Tapi karena kenapa Yahudi itu ekstrim? Karena Tauratnya ini cahayanya tidak masuk pada jiwa mereka, maka mereka kejam. Bahkan Nabi kita mengatakan dalam satu hadis bahwa semua kriminal di dunia, semua, tidak ada yang tidak. Semua kriminal di dunia yang dilakukan oleh umat manusia, itu semua mengikuti Yahudi. Jadi kalau ada kriminal ini, sekarang ini ya, itu dulu Yahudi memulai dulu. Ada kriminal lagi, dulu pernah dicontohkan Yahudi. Ada kriminal lagi, pernah dicontohkan Yahudi. Semua, tanpa kecuali. Mulai dari riba, prostitusi, pornografi, kebebasan bergaul, kemudian perjajahan, penyiksaan, semua kejahatan, baik itu kejahatan ekonomi atau kejahatan intelektual yang lain, semua dicontohkan oleh Yahudi. Kenapa? Karena cahaya Tauratnya itu tidak masuk pada hati mereka. Ini penting sekali, membahas cahaya itu. Ini cahaya yang tidak kelihatan matah. Kemudian nanti itu didiskusikan satu poinnya, satu poin, ini satu poinnya. Karena nanti yang kedua ini, cahaya dalam pandangan hadis. Yang kedua, Cahaya dalam pandangan sunnah Nabi. Sunnah itu sunnah Nabi al-muthaharah yang bersih, suci, disucikan. Dalam hadis Nabi al-nurul khissi, ada cahaya yang kelihatan mata, tapi mukjizat. Jadi Nabi punya cahaya, kelihatan mata, tapi mukjizat. Seperti, mohon maaf kalau kami orang sunni percaya hal-hal karomah. Seluruh ulama, lahdut ulama khususnya seluruh Indonesia. Bahkan Buya Hamka dari wakili Muhammadiyah, itu juga percaya karomah. Bisa dibaca dalam kitabnya Buya Hamka Tarsir al-Azhar ketika menasirkan ayat-ayat tentang karomah. Beliau percaya karomah. Bahwa An-Nawawi, orang Damascus, itu dulu kalau mengarang buku, kalau mengarang kitab gelap, jari-jarinya keluar cilat. Itu Imam Nawawi. Kita tidak bisa melogikakan itu, karena itu karomah. Seh Nawawi Damascus itu kalau mengarang kitab, lampu lilinnya habis, atau minyak lampunya habis, beliau keluar. Jari-jarinya itu keluar cahaya. Dan itu punya data, sanat, ada sanatnya sejarahnya. Kemudian Imam Rafi'i, itu ulama di perairan Kesbin, Qaswin. Al-Rafi'i itu orang Qaswin. Itu kalau mengarang kitab di bawah pohon. Kalau lampunya habis, pohonnya menyala. Ini bukan rekayasa seniman, tapi asli, pohonnya menyala. Pada zaman Nabi, banyak para sohabat tongkatnya menyala, keluar sinat. Para sohabat Nabi, sallallahu alaihi wa sallam. Ini namanya karomah. Kalau Nabi, mujizat. Nah, sekarang ini ada satu catatannya. Ditulis oleh ilmuwan India. An-Nurul Khisi, cahaya yang kelihatan mata, versi hadis. Ruwa Alauddin Ali Al-Muttaki Ibn Khusamuddin Al-Hindi. Cerita ulama India Alauddin Ali Al-Muttaki. Di dalam kitabnya Fikita Bikanzil Umal. Dalam kitab Kanzil Umal. Didit 12, halaman 429. Jadi saya punya data semua. Saya tulis data-data itu ya. Karena itu untuk menguatkannya. Diceritakan An-Aisyata dari Aisyah. Istri Nabi. Qalat. Aisyah berkata. Ist'a'artu aku meminjam. Ist'a'artu aku meminjam. Min Hafsota binti Ruaha dari Hafsah. Binti Ruaha Ibrotan meminjam jarum. Aisyah meminjam jarum dari Hafsah. Untuk apa jarum itu? Untuk menjahit baju Nabi. Dondobi. Tau ya? Dondobi itu apa ya? Menjahit apa? Untuk menyulam ya. Menyulam baju Nabi. Qutu akhitu biha saubah Rasulillah. Aku pakai jarum itu untuk menyulam baju Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru aku mulai menyulam baju Nabi. Mau menyulam, mau menyulam baju Nabi. Jarumnya jatuh. Fasak otot Anil Ibrah. Maka jatuhlah jarum dari tanganku. Nah. Aku mencarinya jarum yang jatuh itu. Aku tidak mampu menemukan. Aku cari jarum yang jatuh. Tidak mampu menemukan. Karena gelap. Jadi jarumnya itu jatuh. Tidak bisa ditemukan. Alhamdulillah Rasulullah itu masuk. Rasulullah itu fisik. Begitu masuk, ruang menjadi truk. Rasulullah masuk. Langsung ada cahaya. Fatakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah masuk. Fatabayyanatil Ibrah. Maka jarum yang jatuh itu menjadi jelas. Bisa aku temukan. Kenapa? Bishu'ai nuri wajih. Karena sorot cahaya wajah Nabi. Jadi begitu Nabi masuk ke ruangan. Jarum yang jatuh itu kelihatan. Ini bukan kita menggambarkan seperti film. Film-film yang pendekar terus. Apa? Apa itu jening? Apa itu? Bukan drakon ini ya. Bukan drakon ini ya. Begitu Nabi masuk. Jarum yang jatuh itu kelihatan. Karena cahaya. Cahaya wajah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan. Kisih kelihatan. Faduhayktu. Maka aku tertawa. Aku senang. Karena bisa menemukan jarum. Fakala Nabi. Maka Nabi berkata. Ya Humairah. Nabi itu kalau memanggil Aisyah. Ya Humairah. Ini banyak orang mengartikan. Wahai istriku yang kemerah-merahan. Salah itu. Aisyah tidak merah. Livennya juga tidak merah. Ini banyak orang mengartikan. Wahai istriku yang kemerah-merahan. Perlu diketahui. Linguistik Arab. Linguistik Arab itu tentang warna. Itu aneh. Bahasa Arabnya hitam. Itu kan aswat. Hijau. Itu juga aswat. Jadi kalau dalam linguistik Arab. Aswat. Itu hijau. Bisa hitam. Kemudian akhmar. Itu dua arti. Merah dan putih. Semua alih hadis sepakat. Aisyah dipanggil Humairah. Itu jangan dimaknai merah. Tapi putih. Ini semua alih hadis. Dengan linguistiknya. Dengan kamus hadisnya. Ini banyak orang. Wahai istriku yang kemerah-merahan. Merah apa hanya? Oh tidak merah kok. Matanya juga tidak merah. Bedaknya juga tidak merah. Mungkin kostumnya ya. Oh tidak. Aisyah tidak kuning. Tidak merah. Tidak hijau. Belum ada partai. Karena belum ada apa? Belum ada partai. Jadi. Aisyah ini. Kumairah. Tapi bukan maknaku merah-merah. Ini kamus hadis semua mengatakan. Ya. Kumairah. Wahai istriku yang putih. Bukan merah. Bisa dilihat di kamus-kamus. Kamus hadis. Bukan kamus umum. Kalau kamus umum tidak ketemu. Itu kamus hadis ya. Kenapa kamu tertawa lima dohikti. Aisyah kultusem matur. Karena kaita-kaita. Karena ada begini. Kejadian begini. Carum saya jatuh. Begitu penjenengan masuk. Carumnya kelihatan. Karena cahaya penjenengan. Kata Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil dengan suara yang sangat keras. Ya Aisyah. Al-Wel. Summal-Wel. Liman Khuriman Nador. Ilahadul Wajih. Cilaka. Cilaka. Bagi orang yang besok di akhirat. Terhalang. Tidak melihat wajahku. Cilaka. Cilaka. Bagi orang yang terhalang. Melihat wajah Nabi. Di hari kiamat. Berarti tidak bisa masuk surga. Karena kalau masuk surga. Logikanya bisa melihat Nabi. Sallahu alihi wa sallam. Jadi semoga kita ini diberikan nasib. Bisa melihat wajah Nabi. Sallahu alihi wa sallam. Mami mu'minin. Tidak ada orang yang beriman. Walakafirin. Dan meskipun orang kafir. Dan tidak ada orang kafir. Orang beriman. Orang kafir. Illa wuyashtahi. Melainkan. Semua ingin. Aiyyanturo irawaci. Melihat wajahku. Jadi orang beriman. Orang kafir. Semua ingin. Melihat wajah Nabi. Kenapa? Cahaya fisik yang juga beda. Secara fisik. Visualnya. Cahaya moralitasnya juga beda. Luar biasa. Cahaya bijaksananya. Itu orang kafir mengakui. Kalau yang memuji Nabi orang Islam. Itu kita tidak heran. Tapi yang memuji Nabi. Banyak musuh Islam. Maka dulu. Kalau ada orang mengat. Apa? Buat. Buat data. Tokoh-tokoh besar dunia. Nabi di nomorkan satu. Kemudian di bawahnya siapa. Itu sebetulnya ya penistaan. Karena Nabi tidak boleh dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Nabi urutan satu. Setelah itu yang mendapatkan Nobel. Ya tidak pantas. Nabi kok urutannya yang mendapatkan Nobel. Bawahnya lagi ilmuwan siapa. Bawahnya lagi Saddam Hussein. Bawahnya lagi Yasir Arafat. Ya tidak pantas. Karena Nabi itu di atas malaikat. Di atas Nabi-Nabi yang lain. Yang tidak bisa disejajarkan dengan mereka ini. Jadi kalau ada urutan-urutan seperti itu. Kita jangan bangga. Sedih kita itu. Sebetulnya tidak etis itu diperlakukan pada Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang kafir pun ingin melihat baju Nabi. Kenapa? Kandungan cahayanya. Cahaya apa? Ya cahaya moralitasnya itu. Kehadiran. Khusuknya. Bijaksananya. Ikhlasnya. Itu kan dirasakan semua. Bahkan orang kafir itu pernah terjadi. Mohon maaf. Ada satu kasus. Orang Yahudi. Minta diadili Nabi. Yang satu Muslim. Minta diadili Umar. Itu pernah terjadi. Yang kafir Yahudi. Minta diadili Nabi. Yang Muslim. Minta diadili Umar. Jangan Muhammad. Umar saja yang jadi hakim. Padahal dia Muslim. Akhirnya dia datang ke rumahnya Umar. Saya diadili Umar. Saya punya masalah dengan Yahudi. Orang Yahudinya minta diadili Rasulullah. Tapi saya minta penjaringan saja yang jadi hakim. Ini orang gak beres kata Umar. Nabi kok keputusannya ditolak kok malah minta keputusan saya. Tunggu di luar. Tunggu. Umar ambil pedang. Ambil pedang Pak. Dipenggal orang itu. Langsung dipenggal. Karena ini hipokrit. Orang munafek. Waktu itu langsung dipenggal. Karena menghina Nabi. Sampai begitu. Yakni. Waktu itu. Orang Yahudinya. Dalam perkara itu dimenangkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat adil. Kalau memang Muslim yang salah. Ya tetap tidak dimenangkan. Sangat adil kan. Maka tidak ada. Orang kafir itu menatap wajah Nabi. Dengan kejujuran. Dia akan temukan cahaya Nabi. Alamanya. Kita lihat cahaya ulama. Bah. Siapa. Dulu di Kalimung. Ada Gigi. Sepuh dulu. Kita melihat. Cahaya. Bah. Bah Tullah Salam. Bah Arwani Kudus. Itu kalau kita melihat. Langsung ada cahayanya. Kearifannya. Kebijaksanaannya. Keikhlasannya. Itu ada muncul. Orang kafir pun suka. Melihat cahaya itu. Subhanallah. Ini namanya. Cahaya Maknawi. Maknawi. Kalau tadi Nabi masuk. Muncul cahaya. Kisih kelihatan mata. Nah. Kemudian. Cahaya. Maknawi. Moralitas. Yang digambarkan Nabi. Nah. Masalah ketiga. An-Nurul Maknawi. Cahaya yang moralitas. Dalam pandangan hadis Nabi. Akhraj Al-Hafid. Mengeluarkan orang yang hafal hadis. Abu Bakar. Ahmad Ibn Hussein Al-Bayhaqi. Fikitabi. Di dalam kitabnya. Syu'abul Iman. Mujallad Jirid 7. Halaman 352. An-Nurul Mas'ud. Dari Abdillah bin Mas'ud Qa'la. Tala Rasulullah SAW. Nabi membaca. Ayat Al-Quran. Fama yuridillahu ayyyahtiyahu. Yashroh sodragu lil-islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah. Mendapatkan hidayah. Maka hatinya dibukakan pada Islam. Coba ingat-ingat. Barang siapa yang dikehendaki Allah. Dapat hidayah. Maka hatinya dibukakan pada Islam. Apa yang dimaksudkan? Fakolah Rasulullah SAW. Inna nurul sesungguhnya cahaya. Idadahulah sodra. Apabila masuk hati. Infasah. Hati terasa luas. Libar. Jadi kalau ingin hati tidak sesek. Tidak sempit. Harus ada cahayanya. Kata Nabi. Kita ini dosen. Kita ini pengusaha. Kita ini guru. Kita ini orang tua. Sering loh mengalami sempitnya hati. Coba. Gaji tinggi anak nakal. Dengan gaji rendah anak soleh. Tapi rendah sekali. Tidak cukup. Ekonomi sulit anaknya soleh. Dengan rezeki melimpah anaknya nakal. Milih mana itu. Hati ini berarti. Suami gaji tinggi. Tidak pernah pulang ke rumah. Dengan suami gaji yang kecil. Di rumah terus. Milih mana itu. Ini istri mana yang terasa sempit hatinya. Punya suami dengan gaji tinggi. Tidak pernah pulang. Dengan gaji yang sangat rendah. Sebentar-betar di rumah terus. Kenapa tidak punya gaji besar. Itu kan hatinya sempit. Kaya raya. Hidup di satu rumah. Mertua tidak cocok. Ipar tidak cocok. Tetangga tidak cocok. Sebelah rumah tidak cocok. Sesebak. Atau kita hidup di satu kampung. Depan rumah penggergajian kayu. Belakang rumah selep tepung. Sebelah kanan rumah selep padi. Kiri rumah bakul kaset. Isoturu tidak itu. Susah pak. Saya punya tetangga begitu. Punya tetangga. Tidak bisa. Katanya tidak. Kulau butuh sakit ya. Hidup TV butuh sakit ya. Sebab. Selepnya tepung. Itu persis jendela rumah saya. Satunya lagi selep apa. Satunya lagi selep apa. Tapi kok kerasannya kok. Kulau sebabnya. Nek nyelep tepung. Gak tahu bayaran. Nah. Gopo lah. Jadi. Ganggu tonggo. Tapi gratis si tonggo. Tetap seneng pak. Ini agak sempit. Sedih. Jadi. Oleh karena itu. Nabi mengatakan. Orang yang dapat hidayah. Itu hatinya. Dibukakan pada Esau. Tandanya apa. Nabi ditanya. Halaka halda bidhalika lidhalika min alamin yu'raf. Apakah ada tandanya. Cahaya masuk hati. Naam ada. Satu. Atta javi andaril hurur. Merenggangkan. Jaga jarak. Dari duniawi yang menipu. Dari itu rumah dunia. Hurur menipu. Jaga jarak. Dari duniawi yang menipu. Itu kita nanti ayem. Hidup. Cahaya. Uang sedikit. 100% halal. Dengan uang banyak meragukan. Kita hindari pak. Banyak tapi meragukan. Gaji penjenengan kerja. Itu kan jelas halal. Kalian jenengan diupai. Kon gula suworo. Suworo tim sukses. Itu lah itu pak. Kekhalalannya tidak sebagus. Orang bekerja. Sebab itu pak. Kadang wongin buk gai. Wongin gak milih. Bohong. Atau disuruh bagikan 100 amplop. Dibagikan 20 amplop. Bohonglah. Banyak itu. Maka yang nyalon itu gak sukses. Yang sukses kan timnya. Boleh namanya saja tim sukses. Yang nyalon itu gak sukses. Yang sukses itu timnya. Tapi rezekinya aneh-aneh itu. Jadi penyakit ini. Jadi penyakit ini. Karena bohongi banyak orang. Bohongi banyak orang. Jadi satu. Jaga jarak. Dari duniawi yang menipu. Yang kedua. Wal inabah iladaril hurud. Mengembalikan hati. Ingat tempat yang kekal. Akhirat. Mengembalikan hati. Iladaril hurud pada rumah yang kekal. Akhirat. Kita gak lama loh. Menjadi dokter juga gak lama. Menjadi profesor juga gak lama. Artinya pekerja kita ada batas waktunya. Menjadi gubernur juga gak lama. Menjadi presiden juga gak lama. Yang lama nanti itu di akhirat. Gak ada batasnya. Nah kita kembalikan. Hati kita ini kembali. Kembali pada rumah yang kekal. Itu akhirat. Bukan perumahan elit. Ya juwan sewu. Orang tua punya tanah. Luas. Kalau sudah. Diwaris anak. Condrongnya itu. Berkurang atau tambah? Gak berkurang. Jarang loh. Bu. Anak belikan tanah orang tua. Jarang. Jarang loh. Anak membelikan tanah orang tua. Menambah itu kan jarang. Yang banyak. Menghabiskan tanahnya orang tua. Kenapa? Ini gak lama. Gak lama. Apalagi gak putar. Gak putar nih. Saya gak nakuti ya. Teori sosialis. Kososialis. Sosiolog muslim. Ibn Khaldun. Siapakah bapak sosiolog muslim yang hebat. Terkenal di dunia. Teori kaldunis. Ibn Khaldun. Itu mengatakan. Bahwa. Suksesnya manusia. Itu hanya empat generasi. Dicontohkan nabi. Nabi Ibrahim. Nabi. Punya anak. Ishak. Nabi. Punya anak. Ya'kub. Anaknya Eshak. Nabi. Punya anak. Yusuf. Keempat. Nabi. Setelah Yusuf. Sudah gak nabi. Ibrahim jadi nabi. Anaknya Eshak jadi nabi. Anaknya Eshak. Ya'kub jadi nabi. Anaknya Ya'kub. Yusuf jadi nabi. Setelah Yusuf. Gak jadi nabi. Maka. Saya baca loh dalam teori kaldun. Nek mbamu sukeh. Kok sudah empat generasi. Sudah. Hati-hati. Daya jenikan sukeh. Kok sudah empat generasi. Jenikan kok kelima. Ya'kub. Ya'kub. Ini nyon sayur loh bang. Teorinya begitu. Disridiku oleh Nukhurdun. Orang-orang yang kaya raya. Mentok empat generasi bang. Nekwes kelima. Mentek. Ulama juga begitu. Ulama alim. Anaknya alim. Cucunya alim. Cicitnya alim. Begitu yang kelima. Drastis. Drastis. Al-ilmu nurun. Ilmunya menurun. Bukan ilmu pencahaya. Ilmunya yang menurun. Al-ilmu apa? Menurun. Medun. Karena sudah generasi kelima. Allah hati-hati pak. Jeningan jatah kok lombayah ini sukeh kepirol pak. Jeningan mbahayah sudah sukeh sekelempat. Kok jeningan kelima. Ya. Walad dolin. Kita sudah hati-hati. Ini karena kita ini tidak kekal. Tidak lama. Tidak lama. Tidak lama. Tidak lama. Ya Allah. Ya Allah. Banyak sekali. Katanya orang-orang itu saya baca ya. Mungkin ada profesi dokter. Ada ilmuwan Libanon. Ilmuwan Libanon masih hidup sekarang. Namanya Rotib Annablusi. Itu pakar tersir. Ilmuwan. Bisa dibaca di Youtube-youtube itu. Dihat. Rotib Annablusi. Profesor dokter Rotib Annablusi. Itu pernah membicarakan. Kenapa banyak di berbagai negara. Dokter itu sakit dengan spesialisnya yang dia ahli. Misalnya dokter jantung. Kena jantung. Dokter ahli sarap. Kena sarap. Enggak betul-betul ini. Ini pernah diselidiki. Kenapa. Dokter ahli apa. Ya misalnya. Misalnya ahli mata. Kena mata. Ahli diabetes. Kena diabetes. Ahli kanker. Kena kanker. Kenapa. Nah kemudian beliau meneliti. Survei-survei dokter-dokter muslim yang diteliti. Ternyata. Para dokter ini. Kebanyakan. Tidak mengembalikan. Seperti yang teori Nabi ini. Yaitu. Dia tidak kembali. Kepada rumah kekal akhirat. Yakni tidak dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau dia memeriksa. Itu. Jarang sekali. Refleknya. Syukur kepada Allah. Dan menyandarkan sembuh itu kepada Allah. Itu jarang. Padahal. Al-Quran. Meskipun Imam Ghazali. Di dalam bukunya Jawahirul Quran. Mengatakan. Inspirasi ilmu kedokteran. Karena. Al-Quran bicara. Wa'idha maritu fawwa yashwin. Dan apabila aku sakit. Allah membuat aku sembuh. Nah. Bagaimana sembuh. Allah memberi ilmu kepada manusia. Kedokteran. Al-Quran. Ya'lam. Allah memberi ilmu kepada manusia. Kedokteran. Kedokteran ini. Ada. Nanti ada farmasinya. Setelah itu. Dikonsumsi oleh manusia yang sakit. Sembuh. Tetapi masalah sembuh. Wa'idha maritu fawwa yashwin. Allah yang membuat sembuh. Nah. Dokter banyak yang lupa. Dia lebih. Lebih. Mengatakan. Lebih. Berideologi. Ini memang. Harusnya sembuh. Karena sudah saya kasih ini. Teorinya begini. Farmasinya begini. Medisnya begini. Sudah aku lakukan tindakan begini. Harusnya sembuh. Nah. Kebiasaan itu dalam hatinya. Allah justru membuat dia sakit. Itu menurut. Profesor. Dokter. Maka ini perlu sekali. Adab. Etika seorang dokter. Di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi. Pertama adalah. Merenggangkan diri. Menjauhkan diri. Dari rumah yang menipu duniawi. Kembali pada rumah yang kekal. Yang ketiga. Wal istidat lil maut. Persiapan menghadapi mati. Qobla nuzulih. Meskipun belum terjadi kematian. Qobla nuzulihi. Sebelum turunnya. Maut. Kita. Mempersiapkan diri. Menghadapi kematian. Meskipun kita ini sehat. Ya Allah. Betapa banyak orang. Keluar dari rumah sehat. Mendadak. Mati di jalan. Ada tamu saya. Orang demak. Orang demak sayung ini. Alumni betengan. Jadi kiai di Lampung. Sudah bikin pondok pesantan besar. Kakaknya dokter Lutfi. Siapa? Ini dokter Lutfi sayung. Ada kan dokter Lutfi. Alun di sini kan. Dokter Lutfi kan alun di sini ya. Itu kan punya mbak Yu. Punya mbak Yu di. Punya adik. Di Lampung. Di Lampung. Punya pondok besar. Saya sering ceramah di sana. Beliau. Punyai istri. Anak. Dari Lampung. Mau ke rumah kami. Sehat. Dikendal. Kecilakan. Meninggal semua. Meninggal semua. Bahayai. Punyai. Punyanya itu saudara kandungnya dokter Lutfi. Terus putranya meninggal semua. Di luar juga. Saya tak siap ke sana. Ini kan yakni kita harus kembali pada Allah. Maka agama yang paling mudah akses dengan Tuhan itu Islam. Islam itu kan bangun tidur aksesnya ke Tuhan. Sampai ketidur lagi. Coba bayangkan. Bangun tidur. Doa. Mau wudhu. Doa. Akses ke Tuhan lagi. Keluar wudhu. Makan. Akses ke Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan. Akses Tuhan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau baca. Akses Tuhan. Mau kerja. Berangkat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahilladi. Sahkhorolana hadha. Wa makunnalahu muqlinin. Doa naik kendaraan. Bertemu murid. Rabbi zidni ilma. Terhubung Tuhan lagi. Rampung lagi. Bersyukur lagi. Terus. Tidak ada yang tidak terputus dari Allah. Semua terakses dengan Allah. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa seperti itu. Hidup kita bercahaya. Inilah. Apa itu. Paparan dari kami. Kita lanjutkan dengan diskusi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Koyom yang telah menyampaikan. Paparan kita penurun ala nur. Ini lumayan banyak tadi. Dari halaman tiga sampai dengan halaman lima. Terkait tentang psikologi ini ya. Cahaya maknawi dan cahaya kisi. Yang terkait tentang jiwa manusia. Oleh karena itu. Kepada Bapak Ibu. Sekalian yang ingin berdiskusi. Tanya jawab. Ataupun berkomentar. Tentang apa yang disampaikan oleh Abah Koyom. Kami persilahkan. Silahkan untuk dibantu mikrofonnya. Mas untuk yang bertanya. Dari Bapak Ibu. Ya itu di belakang ada. Mas Burhan. Dari Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Burhan dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Izin bertanya berkaitan dengan ismu nur. Yang tadi dikatakan disebutkan pada kitab-kitab Samawi. Yaitu Al-Quran. Kemudian Taurat dan Injil. Pertanyaannya. Kenapa. Zabur. Itu tidak dikatakan sebagai nur. Justru kemudian. Dalam ayat Al-Quran. Zabur itu. Disandingkan dengan kata-kata munir. Wazzuburi wal kitabil munir. Wabizzuburi wal kitabil munir. Apakah memang. Zabur ini. Semacam. Tidak terakui sebagai kitab Samawi. Atau memang ada sejarah lain. Demikian Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Dari Bapak atau Ibu. Nanti biar sekalian. Mungkin ada keterkaitan jawaban. Monggo. Sepertinya satu. Ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatoni dari SD Sultan Agung. Izin bertanya. Kaitannya dengan cahaya. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah. Di Bukit Tursinah itu. Nabi Musa itu tidak mampu memandang cahaya Allah. Lainnya mungkin. Kiai Haji Abdul Qayyum Nansur bisa menjelaskan. Cahayanya Allah itu dalam makna moralitas. Atau cahaya yang tadi seperti real nyata itu. Watar Noon Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama terkait dengan Zabur. Kemudian Wal Kitab Bin Munir. Kitab Bin Munir itu Al-Quran. Bukan Zabur ya. Kitab yang bercaya. Zabur itu sebetulnya ada Zabur ada Zubur. Ada Zabur ada Zubur ya. Artinya itu kitab. Jadi Zabur itu kitab. Zubur artinya bermacam-macam kitab. Maknanya begitu. Diberikan pada Dawud. Wa'atayna Dawuda Zabura. Aku berikan kepada Nabi Dawud Zabur. Perlu diketahui bahwa Nabi Dawud itu tentara. Militer Pak. Nabi Dawud itu tentara. Dulu pasukannya Tolut. Jadi Nabi Dawud itu ikut tentaranya Tolut. Pasukan. Pasukan tempur. Dawud alaih islam. Kesuksesan karir militernya disebut dalam Al-Quran. Karir Militer. Wa'otala Dawudu Jaluta. Dawud ketika perang berhasil membunuh Jalut. Penguasa Raja Otoriter. Yang sangat lalit. Ini prestasi militer Dawud. Karenanya Dawud punya banyak prestasi. Dulu yang tentaranya Tolut. Dawud diangkat Nabi oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dunia ini. Seperti karir militer Saddam Hussein. Berakhir menjadi presiden Iraq. Maka Saddam Hussein itu dulu tentara. Terus menjadi presiden Iraq. Muammar Qaddafi. Jangan Qaddafi ya. Qaddafi sebetulnya. Kalau Saddam Hussein bukan Saddam. Sodam Hussein. Namanya bukan Saddam. Sodam Hussein. Karena itu orang Arab. Kita harus baca yang benar. Sodam Hussein. Maknanya apa? Nubruk. Nabrak. Maka Saddam Hussein itu senangnya nabrak-nabrak. Karena namanya saja itu nabrak. Sodam Hussein. Nabrak sana nabrak sini ya. Masa orangnya. Komendel senangnya nabrak. Cocok dengan namanya. Sodam nabrak Hussein. Jadi tentara. Akhirnya jadi presiden. Muammar Qaddafi. Qaddafi itu apa? Tukang melenteng. Ketepil dulu. Melenteng dulu. Itu Qaddafi. Maka Muammar Qaddafi ya senang. Nebak. Orangnya kuras juga ya kan. Termasuk presiden yang antik. Ya. Pangkatnya gak sampai general. Apa itu? Apa itu? Kolonel ya. Kolonel Muammar Qaddafi. Akhirnya menjadi presiden. Begitu juga dalam sejarah-sejarah perang kerajaan. Orang-orang yang karir di militer waktu itu menjadi raja. Oleh karena itu Nabi Dawud. Dapat dua. Secara kedunyawian dia raja. Secara agama dia nabi. Punya pangkat dua. Pangkat dunyawi. Pangkat agama. Itu pangkat agama dia rasul. Dia diberikan keahlian teknik. Yaitu teknik mendesain baju perang. Dawud itu adalah desainer baju perang. Al-Quran mengatakan. Wa'allamnahu sun'ata lebus. Dan aku ajarkan Dawud desain baju perang. Perlu jadi karir militer. Menjadi raja. Ahli dalam membuat, mendesain baju perang. Kitabnya yang diterima oleh Dawud dari Allah SWT. Itu tetap cahaya. Meskipun Allah tidak menyebutkan kitab itu Nur. Karena apa? Bukan karena tidak ada Nur di situ. Tidak disebutnya. Bukan berarti tidak ada. Ini belum kita ketahui. Tidak disebutnya. Bukan berarti tidak ada. Misalnya. Nabi kita itu menyebut Abu Bakar. Dengan pujian Siddiq. Sangat jujur. Bukan berarti Ali tidak Siddiq. Nabi kita menyebut Abu Bakar itu Siddiq. Gelarnya Siddiq kan? Umar kan tidak gelar Siddiq. Ali tidak bergelar Siddiq. Tapi bukan berarti Ali tidak jujur. Ali juga Siddiq. Osman juga Siddiq. Cuma spesifiknya itu Abu Bakar. Spesifiknya adalah Al-Quran, Taurat, Injil. Karena apa? Ini mewakili kitab-kitab samawi yang diikuti oleh umat besar. Umat yang besar. Yang lainnya mengikuti. Seperti Zabur. Itu di bawah Taurat. Jadi muaranya ke Taurat. Ada kitab besarnya yaitu Taurat. Nah. Yang bawahnya mengikuti Taurat. Karena belum ada Injil. Kemudian Injil yang dari Allah SWT diikuti lagi. Injil. Ada perbedaan dengan isi Taurat. Kemudian setelah Injil terjadi fase namanya fase fatrah. Fase kevakuman. Tidak ada Nabi. Setelah Isa tidak ada Nabi lagi. Jarak berapa tahun ya? Kalau tidak salah. Tidak sampai seribu tahun. Baru Rasulullah. Jadi kenapa tiga itu disebut khusus? Karena ini cahaya untuk umat-umat besar di dunia. Yang terwakili dari seluruh manusia. Terwakili cahaya melalui Taurat. Terwakili cahaya dari Injil. Terwakili cahaya Al-Quran. Yang ikut ke Zabur, ke lain suhuwi Ibrahim. Nah. Untuk suhuwi Ibrahim. Itu juga tidak disebut cahaya. Sebelum ada Musa al-Islam. Karena waktu itu komunitas umat Ibrahim itu sedikit. Sebelahnya sudah umatnya Nabi Lut Ibrahim. Sebelahnya Lut. Dekat Lut. Nah. Tetapi Ibrahim dijamin oleh Allah. Minta namanya diabadikan. Dalam Al-Quran. Ya Allah jadikan lidah jujur. Untuk namaku. Pada umat yang akhir. Maka umat yang akhir. Setiap sholat. Kama solei ta'ala Ibrahim. Tidak menyebut Nabi lain. Kama solei ta'ala Ibrahim. Kama baruk ta'ala sayidina Ibrahim. Tidak menyebut Nabi lain. Nah ini jadi. Kenapa jabur tidak disebut cahaya? Bukan berarti tidak ada cahaya. Kenapa Abu Bakar as-siddiq disebut siddiq? Bukan berarti yang lain tidak siddiq. Ya. Tetapi mewakili yang besar. Itu memang. Apa itu diwakili oleh Taurat Injil dan. Taurat Injil dan Al-Quran. Pertanyaan yang kedua. Tadi apa? Oh ya. Yang kedua adalah. Yang disebut dengan tajalli. Penyingkapan. Jadi Nabi Musa itu pernah. Minta kepada Allah. Arini Andurilek. Dalam Al-Quran. Ya Allah kami kok kepingin. Melihat dirimu ya Allah. Arini. Ini Arini bukan nama orang loh. Bukan nama film. Arini kereta lewat. Dulu ada biskut. Ada ya itu. Ada ya film apa itu? Arini. Gus kok tau biskut. Oh ya. Saya itu dulu. Bandel pak. Saya itu dulu. Dulu itu kecil saya itu. Masa Allah. Masa Allah. Jadi. Cerita saya itu. Kalau dibukukan banyak. Buahnya. Sering dilaprak orang saya itu. Arini. Andurilek. Kata. Masa kecil saya itu. Nabi Musa minta kepada Allah. Ya Allah. Perlihatkan dirimu kepada aku. Andurilek. Aku akan melihat. Allah mengatakan. Lang taroni. Kamu tidak akan mampu. Melihatku. Lang taroni. Kalau kamu ingin lihat. Cobalah. Lihatlah gunung. Lihat gunung. Nah. Fa ini setakurra makainahu. Fa sawfa taroni. Begitu melihat. Nabi Musa melihat gunung. Cahaya Allah ditampakkan. Gunung yang kuat. Yang seperti itu. Fa. Lama. Tajalla. Rabbuhu. Liljabani. Ja'ila gudakka. Ketika cahaya Allah tampak di gunung. Ja'ila gudakkan. Gunung itu roboh. Wa harra Musa sa'iqa. Kemudian Nabi Musa meninggal dunia. Nabi Musa pernah meninggal dunia. Tidak kuat. Wa harra Musa sa'iqa. Nah. Cahaya apakah ini? Nah. Ini yang menjadi masalah. Dalam dunia Tauhid. Atau dunia sufistik. Kalau dunia Tauhid. Itu mengembalikan ayat-ayat seperti ini. Kembali pada asli ayatnya yang bicara. Fa. Lama. Tajalla. Rabbuhu. Liljabani. Maka ketika Tuhan tampak pada gunung. Ja'ila gudakkan. Gunung itu roboh. Wa harra Musa sa'iqa. Kemudian Nabi Musa meninggal dunia. Tuhan tampak pada gunung. Ini cahaya apa? Sudah. Pokoknya Tuhan tampak pada gunung. Nah. Siapa yang mereka? Ya gunungnya. Kalau mau tahu gimana? Tanya gunungnya. Ini namanya dalam wilayah Tauhid. Jadi tidak dipersoalkan. Cahaya apa itu? Karena Al-Quran tidak bicara cahayanya. Tuhan tampak pada gunung. Maka orang-orang sunni mengembalikan ayat itu sebagai dukma. Faham ya? Sebagai apa? Dukma. Bukan hal yang rasional. Tapi sebagai dukma yang harus diterima apa adanya Tuhan tampak pada gunung. Gunungnya roboh. Musa meninggal dunia. Diterima apa adanya ayat Al-Quran. Sebagai dukma. Kemudian dunia sufistik. Pembakas. Cahaya apakah ini? Ada yang mengira-ira. Nah ini cahaya Allah. Ada yang mengira-ira. Cahaya yang kelihatan visual. Ada yang mengira-ira. Cahaya yang tidak kelihatan abstrak. Cahaya yang tidak kelihatan abstrak. Nah. Perkiraan-perkiraan ini. Tentunya kita akan kembali pada metodologi bahasa Arab. Apakah majas? Yakni bahasa ini bahasa majas. Apakah bukan bahasa majas? Karena bahasa majas adalah bahasa yang kinayah. Bahasa pribahasa. Apakah memang hakikat? Nah. Kemudian ulama beda-beda. Ada yang mengatakan. Tanjali ini. Cahaya Allah yang. Allah membuat cahaya visual. Gunung tampak. Kemudian hancur. Ada yang mengatakan. Ini adalah bahasa Al-Quran. Seperti gunung ditawari amanah oleh Allah. Aku tawarkan amanah kepada gunung. Kepada langit. Kepada bumi. Kepada gunung. Akhirnya mereka tidak mampu mengemban amanah. Manusianya yang memberanikan diri berani. Akhirnya manusianya yang dolim dan bodoh. Gunung ditawari amanah. Langit ditawari amanah. Bumi ditawari amanah. Ini mahluk tidak ada akalnya. Siapakah yang mengatakan mahluk berakal bahwa bumi, langit itu berakal? Siapa? Ibn Lusina. Ibn Lusina mengatakan langit berakal. Bumi berakal. Itu Ibn Lusina. Hiran kita ya. Ibn Lusina ini orang-orang kedokteran ya. Orang kedokteran yang punya buku kedokteran Al-Qanun Fitib. Yaitu buku Kenun. Al-Qanun Fitib buku kedokteran Ibn Lusina. Dia yang mengakui bahwa planet itu berakal. Bumi berakal. Langit berakal. Maka kalau pendekatan dengan Ibn Lusina. Cahaya Allah yang tampak. Ini cahaya yang dipahami oleh langit dan bumi. Cahaya yang dipahami oleh langit dan bumi. Karena berakal. Dengan teorinya Ibn Lusina. Atau cahaya yang Allah memberikan cahaya visual kepada langit dan bumi. Atau kembali pada teori majas. Nah itu karena tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Maka yang paling aman kembalikan pada aslinya. Tek Al-Quran. Itu aman. Allah tampak. Entah apa yang cahaya. Kita tidak tahu. Karena apa? Karena yang analisa lainnya itu. Dia tidak mengetahui kejadiannya. Cuma semua para pakar menganalisa. Cahaya ini. Itu kira-kira semua. Cahaya ini. Kira-kira semua. Tidak ada yang langsung menjubai. Karena Nabi kita mengatakan. Dalam satu hadis Nabi SAW. Besok aku bangun dari kubur. Itu yang pertama. Jadi kuburan yang pertama kali membuka pada hari kiamat. Kuburan Nabi. Aku yang pertama. Tapi begitu aku pertama. Aku sudah lihat Musa. Apakah Musa ini besok dihidupkan sebelum aku? Aku tidak tahu. Karena Musa sudah pernah meninggal dunia ketika gunung Allah tampak pada gunung tadi. Nah ini. Tapi Nabi tidak menyebutkan. Cahaya apa yang tampak itu. Cukup ya. Jadi ini kan harus saja. Mungkin masih ada waktu. Ini ada waktu semenit. Oke. Pak. Terima kasih. Nabi SAW. Kami menanyakan. Nabi SAW. Nabi SAW. Jadi yang dimaksudkan. Nabi SAW. 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 neurologia yang ahliya duduk. Kalau kami punya sahabat yang pakar bedah saraf di Surabaya, Profesor Abdul Hafid Bajamal. Itu orang sesepuhnya pakar saraf Indonesia. Pakar bedah saraf sepuh Arab, orang Arab Profesor Dr. Abdul Hafid Bajamal. Nah, ini yang dimaksudkan dengan cahaya. Tentu bisa dua macam. Tetapi lebih kuat cahaya maknawi. Kenapa? sebagai contoh tentang di dalam saraf kami ada cahaya. Di dalam otak kami ada cahaya. Ini contohnya. Ini mohon maaf. Ini cerita. Ilustrasi ya. Sebagai cerita. Yang terhubung dengan karoma. Di dalam bukunya Dr. A'id Al-Qurni. Yang terkenal Lahatah Zan. Janganlah bersedih. Itu ada orang yang paralisis. Orang yang lumpuh. Dia sembuhnya digigit kalah jengking. Digigit kalah jengking. Sampai sakit. Sarafnya aktif. Kemudian sembuh. Itu ada dalam kitab buku baru Lahatah Zan. Karya Dr. A'id Al-Qurni. Sayang beliau sekarang di penjara kabarnya. Dr. A'id Al-Qurni di penjara. Dulu pernah seramah di Filipina ditebak. Dalam Youtube-nya itu. Dr. A'id Al-Qurni ditebak. Yang beliau selamat. Santrinya pengawalnya meninggal. Ingat saya. Ada di Youtube. Ada lagi cerita. Ini ilustrasi yang fakta-fakta ya. Ada Cina kalau tidak salah ingat saya itu dari Medan. Cina ini lumpuh. Lumpuh. Lumpuh orang kaya zaman Belanda ini. Lumpuh zaman Belanda karena mungkin ahli-ahli saraf juga belum banyak. Rumah sakit kita juga belum sempurna zaman Belanda. Akhirnya ikhtiar ke ulama Madura. Bahkholil Bangkalan. Cina perempuan. Lumpuh kepingin sembuh dia datang ke Madura. Kaya orang kaya orang Cina dari Sumatera ke Madura itu biayanya juga besar. Begitu turun dari kapal terus naik kendaraan ke rumahnya Sheikh Bahkholil Bangkalan dia ditandu. Cina perempuan yang lumpuh ini ditandu. Seperti Sudirman ditandu ya. Dipikul gitu. Sampai di halaman rumahnya Bahkholil Bangkalan belum masuk ketemu Bahkholil Bahkholil keluar bawa pedang. bawa pedang muarah-marah. Ada apa ke sini nih? Akhirnya yang Mikul itu lari. Yang Mikul lari takut karena dibawakan pedang oleh Bahkholil Bangkalan Cina yang lumpuh ikut lari. Nah ini terjadi ini ya. Cina yang lumpuh ikut lari. Sarapnya jadi aktif. Ini karomah aktif sarapnya karena sangat tertekan tapi ini jangan berarti kita nanti kalau ngobati orang lumpuh kita bahkan pedang malah mati. nggak bisa jadi teori. Itu ada kejadian begitu. Jadi sarapnya itu terus aktif. Itu ceritanya bahkholil kita korelasikan dengan apa temuannya dokter Ayd al-Korni ternyata kaget digigit oleh Kalajengking malah aktif. Sarapnya aktif. Terus semua. Ini kalau ini adalah ada cahaya afiah. Nanti kalau kita ngaji ini bab belakang ada namanya Nungrul Afiah cahaya kesehatan. Jadi di dalam telinga kami di dalam organ kami cahaya cahaya ini cahaya peribahasa cahaya kesehatan cahaya kesehatan telinga kami cahaya kesehatan mata kami Nungrul Afiah bukan cahaya yang indrawi karena telinga kita nggak berwarna sinar tapi fungsi telinga dengan baik fungsi mata dengan baik fungsi otak dengan baik itu cahaya cahaya afiah namanya Nungrul Afiah kemudian ada teknabih Nungrul Vimani Nungron di dalam sperma kami ada cahaya ini penting sekali sperma butuh cahaya ini bukan berarti sperma yang menyalah nggak ada temuan biologi begitu sperma menyalah ada kan nggak ada tapi teori ini dikembangkan hadis ini oleh Ali Al-Hawas ada ilmuwan Mesir punya teori Nungrul teori reproduksi anak soleh mani yang bercahaya bagaimana melahirkan mani yang baik sperma yang baik sperma bercahaya seperti hadis Nungrul di dalam sperma saya ada cahaya ternyata ada teori begini Nungrul buatan saru insya Allah kemas dengan bahasa yang santun menurut Ali Al-Hawas gurunya Abdul Wahab As-Saroni itu mengatakan begini kalau orang mau hubungan biologis dengan istrinya itu pengaruh sperma dengan memori otaknya itu lagi apa moodnya memori otak selama berhari-hari sebelumnya dia mengagumi siapa sosok siapakah yang menjadi idealismenya yang dia idolakan itu pengaruh pada hasil reproduksi mandi tadi sperma manusia yang lahir dari pembuahan dari proses-proses jadin proses-proses biologis itu itu nanti kalau kita tahu teori itu ada pengaruh siapakah yang kita idolakan yang tertanam dari dalam memori otak kita ternyata ini teori Al-Quran jadi begini misalnya kita ini baca buku kita baca buku dengan seksama riwayat Osman bin Afad kesulihannya baca Qurannya ibadahnya habis itu kita hubungan sek dengan istri kita yang sah hubungan biologis memori otak kita sedang dikuasai mengingat kehebatan Osman bin Afad bukan sahwat libido kepada Osman memori otak mengagumi apa Osman bin Afad maka menurut teori di Mesir itu nanti anak yang lahir ada kesamaan pada Osman bin Afad dari berbagai sisi apakah semangat ibadahnya apakah dermawannya menjadi orang kaya menjadi dermawan karena dia ketika berhubungan sek dengan istri dia dalam otak itu teradak memori Osman ini dermawan kaya raya maka bayi yang lahir juga akan mempunyai sifat yang mirip dermawan begitu nah jadi karek senengnya kok senengannya tayo sebelum hubungan biologis dengan istri yang diidolakan penyanyi tayo jangan heran nanti bayi yang lahir sukanya menyanyi bahkan jadi sinden ini ada teorinya ini maka tek hadisnya mani butuh cahaya wafi mani nah ternyata teori ini diambil dari Al-Quran yaitu Nabi Zakaria begini Nabi Zakaria ini cahaya ya menguatkan bahwa ini bukan cahaya kisi tapi cahaya maknawi Nabi Zakaria ketemu putri anak kecil yang sudah punya karomah siapa? Mariam tapi tidak disalunkan presiden tidak disalunkan wapres anak jit namanya siapa Mariam? Mariam tidak ikut politik ini lainnya kita ada bicara politik tapi kecil sudah jadi wali ada jadi wali tidak harus jadi wali itu dari kecil Al-Quran mengatakan siapa wali kecil? Mariam satu-satunya wanita disebut dalam Al-Quran hanya Mariam lainnya tidak ada hanya Mariam Mariam ini diceritakan dalam Al-Quran setiap Nabi Zakaria menengok kamar Mariam yang kecil itu ada saja rezeki ada teh ada kopi besok lagi masuk Zakaria ada gemblong bakara besok lagi masuk ada jongkok besok lagi masuk ada macam-macam makanan sampai Nabi Zakaria hirang dari mana Mariam ini? langsung dari Allah tidak ikhtiar ini yang bicara Al-Quran jadi Mariam ini kamarnya muncul makanan-makanan yang dari Allah langsung tanpa beli di kantin di pasar Johar di toko-toko roti ada terus akhirnya Nabi Zakaria ini pikirannya ini Mariam Mariam otaknya Nabi Zakaria yang dikagumi siapa? nah sudah Nabi Zakaria sepuh terjadi dah hubungan biologis antara Nabi Zakaria dengan istrinya ketika hubungan dengan biologis itu beliau otaknya itu terpikir teringat toko yang dikagumi Mariam begitu lahir anak siapa? Yahya bagaimana Yahya? jenis kelaminnya bukan Mariam karena laki-laki tetapi sifatnya Mariam Ali Ibadah Yahya Ali Ibadah sampai Mariam tidak menikah Yahya tidak menikah Nabi Yahya akhirnya tidak menikah memfokuskan hidup untuk ibadah meniru ada kesamaan dengan Mariam tidak menikah Mariam tidak menikah begitu juga Nabi Yahya tidak tidak menikah nah dari teori ini dikembangkan oleh Ali Al-Khawas kalau berhubungan dengan istri supaya mani kita berjaya ingatlah tokoh-tokoh soleh sebelumnya ya tokoh-tokoh soleh supaya apa anak-anak kita nanti yang lahir itu menjadi anak yang soleh begitu ya ini wafi mani yinurah nah terkait dengan pertanyaan Bapak Usman nah nanti di akhirat ada cahaya sebelah kanan sebelah kiri nah itu cahaya visual cahaya kelihatan mata karena di akhirat ada yang gelap ada sebagian orang merasakan kegelapan ada orang yang merasakan cahaya berarti itu bisa cahaya yang kelihatan mata oleh karena itu ada dua cahaya tidak kelihatan mata dan ada cahaya yang kelihatan mata nah jadi yang di akhirat mimbaini aidihim nuron dari depannya cahaya wa'an aimani him nuron dari kanannya cahaya itu bisa cahaya yang visual karena menerangi orang itu bangkit dari kuburnya ada cahaya cahaya awal itu bisa cahaya visual ya tetapi kalau yang tadi sperma otak dan sebagainya kita kan tidak menemukan dalam otak itu keluar sinarnya ini cahaya makna viah cahaya yang tidak kelihatan mata seperti cahaya kesehatan kemudian terkait dengan hubungan dengan karoma karoma itu apakah karoma yang tidak dimaksudkan itu cahaya-cahaya yang yang non-visual yakni cahaya yang tidak kelihatan mata itu yang seperti karoma kalau nanti karoma itu dimaknai cahaya yang tidak kelihatan mata tidak menjadi karoma karena tidak ajaib tidak menjadi karoma hal-hal yang majasi hal-hal yang lumprah supaya itu tidak lumprah dan faktanya memang ada di Mesir nyuman saya ugin ini kita Mesir namanya Sehabul Uyun kalau di Indonesia ada orang seperti Sehabul Uyun KPK tidak kesulitan di Mesir itu yang menemukan siapa Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki cerita cerita langsung beliau beliau datang ke Mesir suan ke ulama namanya Abu Uyun sampai di sana ada orang Bapak Mangga Bapak Pelem Mangga ditolak oleh Syed Abu Uyun saya tidak mau Mangga ini tidak mau saya saya ikut lihat ini Mangga tidak halal kok tahu Kiyai pokoknya tidak halal ini Pelem Sembuk Gawar ini saya tahu karena Sehabul itu punya jari-jari dan dilihat oleh Syed Muhammad jari-jari jari-jari ini kalau didekatkan uang haram itu keluar percikan air ini berarti duit haram keluar percikan air seperti mujizat Nabi ada air keluar jari-jari-jarinya Rosyid Ridho tidak percaya yang punya tasir al-menar yang dulu menjadi pegangan kiamat tapi pada akhirnya banyak warga Muhammadiyah menolak pemikiran Rosyid Ridho dulu zaman Belanda Rosyid Ridho itu menjadi pegangan kiamat tapi pada akhirnya banyak warga Muhammadiyah tidak menerima pemikiran-pemikiran Rosyid Ridho karena Rosyid Ridho itu belum era teknologi tapi era filsafat jadi banyak halal yang tidak masuk akal ditolak termasuk mujizat-mujizat ditolak semua sebab untungnya kiamat itu kan seorang ulama yang sangat berpegang pada Quran Hadis maka beliau bisa apa ya bisa steril bisa misah-misahkan antara pemikiran Rosyid Ridho mana yang harus diterima mana yang harus ditolak tapi Rosyid Ridho tidak percaya mujizat-mujizat semacam itu nah Nabi Gita keluar jari-jari di Mesir itu ada Ambul Uyun kalau jari-jarinya di dokno pelemusnya haram keluar air ini ini berarti pelemung haram aku gak yang punya mangga itu tetangga saya saya mangkel tetangga saya itu kalau panen mangga gak pernah ngeteri kulo kulo gak tahu diteri saya dindam saya ngancam nengkuna espan saya saya curi semua setelah saya curi saya kok ingat kiai mulai kiai tak teri pakai hati-hati ya hati-hati ya kiai kalau dapat uang itu harus seti hati ya karena kita tidak punya alat mendeteksi rezeki karom dan rezeki karom ternyata ada percikan air nah ini jelas ini cahaya menunjukkan memungkinkan ada karomah di luar akal jari-jari keluar percikan air seperti sehnawawi jari-jarinya keluar cahaya sehrofi'i pohonnya keluar cahaya cukup rubbana atina fitunya hasilah semoga bermanfaat ini kajian kita kajian pendalaman islam pendalaman islam dari berbagai aspek nanti urut setelah ini nanti ada nur cahaya iman cahaya sehat cahaya wirai cahaya afia cahaya kusuk cahaya ikhlas nanti belakang-belakangnya jadi pas ikhlas bakas ikhlas nanti sampai selesai insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati